Presiden Yun Sokyol mengatakan bahwa semangat gerakan demokratisasi 18 Mei adalah landasan persatuan nasional. Menghadiri acara peringatan 42 Tahun Gerakan Demokratisasi 18 Mei yang terjadi di Guangzhou pada 1980, Presiden Yun mengatakan bahwa demokrasi liberal dan hak asasi manusia adalah filosofi persatuan masyarakat yang menyatukan rakyat. Dan oleh karena itu, semangat gerakan demokratisasi 18 Mei adalah landasan persatuan nasional. Dia menekankan bahwa semangat gerakan demokratisasi 18 Mei mempersatukan rakyat Korea dan melindungi Korea Selatan dari krisis dan tantangan. Sembari menyebut Guangzhou sebagai tempat suci pencapaian demokrasi, Presiden Yun berjenji untuk mendukung pembangunan ekonomi di Guangzhou dan wilayah sekitarnya di Provinsi Chola. Usai menyampaikan pidato, Presiden Yun bersama para pejabat pemerintah, anggota parlemen dari partai berkuasa dan peserta lainnya menyanyikan langgu peringatan gerakan demokratisasi 18 Mei berjudul Marching for the Beloved. Ditafsirkan bahwa pemerintahan Yun berniat mengakhiri perselisihan untuk menciptakan persatuan rakyat dengan menyanyikan lagu yang dibawa pemerintahan sebelumnya tidak dinyanyikan langsung oleh peserta, namun oleh paduan suara. Dalam acara tersebut, Presiden Yun Sokyol, Menteri Pemerintahan yang baru, bersama sekitar 100 anggota parlemen dari partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat, hadir bersama dengan sekitar 100 anggota parlemen dari partai oposisi, termasuk Partai Demokrat Korea. Ini merupakan pertama kalinya sebagian besar anggota parlemen dari Partai Konservatif, Partai Kekuatan Rakyat, turut berpartisipasi dalam acara peringatan Hari Gerakan Demokratisasi 18 Mei di Guangzhou.